Hai co-friends, kali ini dalam soal terdapat dua buah kubus dengan masing-masing terbuat dari logam A dan logam B perintahnya yaitu kita mencari besar tekanan yang diberikan oleh kubus B pada lantai jika diketahui dalam soal ada masa jenis serta tekanan yang diberikan oleh kubus A langsung saja kita identifikasi dulu apa yang diketahui di soal diketahui bahwasannya volume A sama dengan volume B jadi VA sama dengan VB kemudian masa jenis logam A sama dengan 7200 kg per meter kubik masa jenis B sama dengan 10800 kg per meter kubik serta tekanan kubus A yaitu 3600 pascal lalu ditanya yaitu adalah berapakah tekanan kubus B yaitu PB kalian perhatikan dulu untuk menghitung tekanan kita bisa pahami bahwa rumus dari tekanan sama dengan F per A kemudian untuk nilai F kita bisa mencari terlebih dahulu yaitu F sama dengan M kali G namun kali ini nilai M juga belum diketahui maka kita bisa menggunakan masa jenis yang diketahui bahwa nilai Rho sama dengan M per V maka untuk mencari M sama dengan Rho kali V sehingga kita masukkan nilainya ke F maka F sama dengan Rho kali V kali G oke sudah diketahui nilai F nya maka kita masukkan nilai F yang diketahui tersebut di rumus persamaan di persamaan tekanan sehingga P sama dengan Rho kali V kali G per A persamaan inilah yang kita gunakan untuk menghitung besar tekanan yang ada di lantai B langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan bahwa P A per P B sama dengan Rho A kali V kali G per A kemudian per Rho B kali V kali G per A kemudian karena masing-masing di tekanan A dan tekanan B mempunyai V kali G per A yang sama maka persamaannya menjadi P A per P B sama dengan Rho A per Rho B sehingga untuk nilai P B sama dengan P A kali Rho B per Rho A kita masukkan nilainya P A sama dengan 3600 Rho B sama dengan 10.800 serta Rho A sama dengan 7.200 kita bisa membagi antara 7.200 dengan 3.600 sehingga 7.200 menjadi 2 maka 10.800 per 2 sama dengan 5.400 pascal sehingga jawabannya yaitu adalah yang A sekian pembahasan soal kali ini sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya